Di Indonesia, kisah pembantaian masal sering kita dengar dalam sejarah. Sejak zaman penjajahan, tersebar beberapa lokasi pembantaian masal yang dilakukan oleh para penjajah maupun para pemberontak di negara ini. Bagaimana keadaan lokasi itu kini? Inilah 7 lokasi pembantaian masal di Indonesia. Nomor 1 Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga tahun 1945, salah satu daerah yang paling ditakuti adalah Kalimantan Barat. Penduduk di sana tidak mau menerima kedatangan Jepang begitu saja setelah Belanda mundur. Jepang mengambil paksa harta benda dan memperkosa anak gadis di sana. Untuk membuat strategi mengusir Jepang, Sultan, dan para cendekiawan di Kalimantan Barat pun berkumpul untuk membuat strategi mengusir Jepang dari tanah mereka. Namun rencana ini dibocorkan oleh warga yang berhianat. Jepang mengetahui rencana tersebut dan menangkap semua cendekiawan yang berkumpul, termasuk Sultan Pontianan. Mereka dibawa ke Desa Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, untuk dibantai. Desa Mandor dipilih karena waktu itu belum banyak penduduk yang tinggal di sana dan area hutan masih luas. Diperkirakan para bangsawan dan cendekiawan ini dibunuh dengan samurai. Ada juga yang mengatakan mulut mereka dimasukkan selam dan diisi air hingga meninggal. Setelah membantai orang-orang penting ini, Jepang tidak berhenti. Mereka mencari pihak keluarga dari korban dan membunuhnya di lokasi yang sama. Ada 21 ribu orang yang tewas dalam pembantaian ini. Peristiwa genosida ini sukses membuat Kalimantan Barat kehilangan kaum intelektual selama tiga dasa warsa. Ketika Jepang menyerah dan meninggalkan Indonesia, Sultan Hamid II yang selamat dari pembantaian ini menemukan tulang melulang korban pembantaian. Sultan ini selamat karena ketika Jepang menduduki Indonesia, dia hijrah ke Belanda bersama istrinya yang berkebangsaan Belanda. Dia pun mengumpulkan tulang belulang ini dibantu tim ahli dari Australia dan penduduk setempat. Selama tiga bulan, tulang belulang yang berserakan tersebut akhirnya dimakamkan di sepuluh makam masal yang sengaja dibangun oleh Sultan. Namun setelah itu, makam ini kemudian sedikit diabaikan. Setelah puluhan tahun, akhirnya pemerintah daerah melakukan perbaikan bagi makam ini. Tanggal 22 Juni tahun 1977, Gubernur Kalimantan Barat meresmikan tempat ini sebagai makam Juang Mandor. Tanggal 22 Juni merupakan tanggal di mana peristiwa berdarah itu terjadi dan hingga sekarang ditetapkan sebagai hari bertabung di Kalimantan Barat. Tidak kalah kejam dengan Jepang, tentara Belanda juga melakukan pembantaian masal di berbagai tempat. Salah satu kisah pembantaian masal terjadi di sebuah rangkaian kereta pengangkutan tahanan Indonesia. Meski sudah dinyatakan merdeka, Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan kekuasaannya dan melancarkan serangan di berbagai negara. Pada 22 Februari tahun 1947, Belanda berhasil menduduki Bondawoso dan berkuasa di sana. Para pejuang tidak mau tinggal diam dan melakukan perlawanan. Beberapa pejuang ini ditangkap oleh Belanda. Ada sekelompok pejuang yang tiba, tiba disergap oleh Belanda. Ketika mereka sedang bergeril ya, mereka ditahan di penjara Bondawoso. Tanggal 23 November 1947, tentara Belanda berencana memindahkan 100 orang tahanan tersebut ke penjara bubutan di Surabaya. Mereka dimasukkan ke dalam gerbong kereta yang seharusnya untuk mengangkut barang. Ada tiga gerbong pada kereta tersebut. 24 orang masuk gerbong pertama yang bernomor GR 7569. 30 orang ke gerbong kedua yang bernomor GR 44016. Sisanya masuk ke gerbong terakhir yang bernomor GR 10152 selama 16 jam. Aparat tahanan ini harus berjuang mempertahankan hidup tanpa diberi makanan atau minuman dan udara yang cukup. Rakyatnya ada di luar kereta, saat melintas pun dilarang mendekati gerbong. Beberapa kali, tahanan tersebut berteriak minta minum dan udara, tapi tidak digubris. Akhirnya ketika tiba di stasiun Wonokromo, kereta berhenti. Dan setelah didata, 46 orang tahanan meninggal karena kekurangan minum dan makanan. Sisanya sakit parah dan lemas. Salah satu tahanan mengaku bahwa mereka terpaksa minum air seni dan keringat sendiri untuk bertahan hidup. Gerbong ini sekarang berada di Museum Brawijaya. Sedangkan di Bondowoso dibangun Monumen Gerbong Maut untuk memperingati insiden berdarah ini. Monumen yang berdiri gagah ini merupakan simbol kepedihan rakyat Makassar terhadap tragedi yang dimulai pada 11 Desember tahun 1946 di Desa Batuma Makassar. Pada waktu itu, Belanda masih belum menerima kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Tentara Belanda masih menekan rakyat di berbagai daerah. Salah satunya rakyat Makassar di lapangan Desa Batua. Tentara Belanda memaksa rakyat menggali sebuah lubang besar. Rakyat tidak mengetahui bahwa lubang yang mereka gali itu nantinya menjadi sebuah kuburan masal bagi penduduk Makassar. Sebanyak 3.000 orang yang dinilai pemberontak dan pejuang ditangkap dan dikumpulkan di lapangan itu. Secara bergantian, mereka diminta duduk berjejer, mengelilingi tepi lubang itu, dan ditembak oleh Belanda. Korban yang tertembak akan segera jatuh ke lubang, sehingga tentara Belanda tidak perlu capek menguburkan mereka satu persatu. Tidak hanya para pemimpin dan pejuang saja yang dibantai. Setelah pembunuhan sadis tersebut, tentara Belanda semakin kehilangan akal. Mereka mendobrak pintu-pintu rumah rakyat dan menembaki pintu-pintu rumah rakyat dan menembaki siapa saja yang terlihat mencurigakan. Dalam waktu 3 bulan, ada 40.000 jiwa yang tewas. Komandan tentara Belanda yang bertanggung jawab atas pembunuhan masal ini bernama Raymond Paul Pierre Westerling. Para peristiwa tersebut pembantaian keji ini dinamakan pembantaian Westerling. Tanggal 11 Desember menjadi hari berkabung di Makassar untuk memperingati peristiwa pembantaian tersebut. Pembantaian antara Belanda terhadap rakyat yang tidak bersalah memang sangat keji. Salah satu kekejian itu terjadi juga di Rawaget di Karawang. Kala itu, pasukan Belanda mencari seorang pejuang bernama Lukas Sutario yang sepat terjangnya membuat Belanda kesal. Pada 9 Desember 1947, Belanda melakak jejak Kapten Lukas mendengar berita bahwa Kapten Lukas tengah berada di Rawaget. Mereka pun menyerbu disa itu dengan 300 orang tentara. Ketika rakyat Rawaget baru selesai melakukan salat subuh, Belanda menggedor pintu rumah penduduk dan menggeledah setiap sudutnya untuk mencari orang yang dijuluki Begundal Karawang ini. Kesal karena yang dicari tidak ditemukan. Belanda memerintahkan semua laki-laki yang berusia di atas 14 tahun untuk berkumpul di tengah desa. Mereka dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Kapten Lukas. Namun tidak ada yang berbicara. Semua bungkam. Kapten Lukas sebenarnya sudah meninggalkan Rawaget di sehari sebelum penyergapan Belanda ini. Karena semua bungkam, peluru tentara Belanda pun akhirnya dilontarkan dan menawaskan semua laki-laki itu di desa. Dalam waktu 12 jam, seluruh laki-laki dewasa di desa ini tewas tinggallah para janda dan anak-anak yang meratap mencari suami dan ayah mereka. Keadaan pilu ini bertambah menyedihkan karena mereka terpaksa bahu-membahu, menggali liang, menggotong jenazah, dan menguburkan laki-laki yang mereka kasihi. Rawaget berubah menjadi kampung janda yang harus berjuang membesarkan anak-anak mereka. Setelah bertahun-tahun, barulah ada laki-laki dewasa di desa ini. Lokasi selanjutnya merupakan saksi kekejaman bangsa kita sendiri. Monumen Kresek di desa Kresek Madiun adalah lokasi sekaligus saksi pembantaian PKI di tahun 1948. Titik tepat Monumen Kresek berdiri dulunya adalah sebuah rumah yang dijadikan PKI sebagai ajang pembantaian warga sekitar. Warga-warga dikurung di dalam rumah, kemudian rumah dibakar bersama warga yang ada di dalamnya. Patung dan relief yang ada di area monumen itu menggambarkan kronologis kejadian pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Tidak hanya warga, beberapa anggota tentara juga ikut menjadi korban dalam pembantaian masal ini. Ada sebuah sumur di area ini yang menjadi makam bagi para korban pembantaian. Di dekatnya diukir nama-nama tentara dan para pamung disa yang dibantai. Salah satu prajurit Nih yang gugur dalam pembantaian itu adalah Polonil Marhadi. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Madiun. Nomor 6 Mei tahun 2013, puluhan tulang belulang manusia ditemukan warga secara tidak sengaja saat melakukan penggalian tanah di situ Bondo, Jawa Timur. Saat ditemukan salah satu tulang bergelang besar dan bercincin yang diduga perhiasan milik korban. Warga pun meyakini tulang yang berserakan terpendam sedalam 50 cm itu merupakan tulang manusia. Karena lokasi penggalian tanah untuk pasir dan batu ini, konon merupakan tempat pembantaian masal puluhan tahun silang. Tak hanya menemukan tulang belulang manusia ini, namun warga juga menemukan adanya perhiasan. Seperti gelang yang melingkar di salah satu tulang lengan. Mereka juga menemukan sebuah cincin yang terlilit di tengkorak jari. Sayang kondisi tulang banyaknya hancur karena terkena cangkulan. Cincin dan gelang yang ditemukan diduga warga perhiasan emas milik korban, sehingga langsung diamankan warga. Sementara dari temuan ini terlihat jelas beragam jenis tulang berserak, mulai tulang pinggul, tulang paha, tulang iga hingga gigi. Tulang belulang manusia ini pertama kali ditemukan Bu Nasroh yang seorang pekerja galian. Bunyi keras yang mengenai cangkulnya awalnya hanya dianggap batu biasa, namun setelah menemukan kumpulan rahang dan gigi, ia baru sadar telah mendapati tulang manusia. Warga pun yakin jika tulang yang diduga dua kerangka itu manusia. Penemuan tulang belulang seperti ini pernah terjadi sebelumnya yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi penemuan saat ini. Warga dulu yang takut menggali penemuan pertama pun mencoba pindah di lokasi baru ini. Namun setelah menggali seluas 15 meter, kumpulan tulang terserap di kedalaman 50 hingga 100 cm dari permukaan tanah. Warga pun meyakini bahwa tulang tersebut merupakan manusia korban pembantaian masal puluhan tahun silam. Namun hingga kini belum ada pihak berwajib yang melakukan pengecekan terhadap penemuan tulang ini. Diduga di dalam tanah yang menggunung ini masih banyak terdapat tulang-tulang yang terbenam. Kejadian G30 SPKI sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Apapun kebenarannya korban masal terjadi di seluruh Indonesia baik dari anggota PKI sendiri maupun di luar PKI. Setelah peristiwa pembunuhan jenderal di Jakarta, anggota PKI pun mengalami tekanan dari berbagai pihak. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota partai beraliran komunis ini. Beberapa kuburan masal pun ditemukan. Dua lubang ditemukan di kawasan hutan pelombon Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. Berada di belantara hutan pelombon Telurahan Wonosari, Kecamatan Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. Jejak kuburan masal penumpasan Partai Komunis Indonesia muncul kembali. Dengan menyisiri kawasan hutan sekelompok pengadhai asasi manusia, menemukan petilasan sumur yang diduga menjadi kuburan masal anggota PKI. Petilasan kuburan masal ini berbentuk tanah ratar di tengah hutan dan dirindangi dua pohon. Salah satu saksi pembantaian ini menceritakan bahwa kuburan masal ini awalnya berbentuk tiga lubang sumur dengan diameter 2 meter dan kedalaman 1,5 meter. Namun ketika itu yang digunakan untuk kuburan, hanyalah dua lubang. Sebelumnya anggota PKI diksekusi dengan cara ditambak mata ditutup plastik dan tangan terikat. Dikabarkan jumlah jasad anggota PKI yang ada di sumur hutan pelombon berjumlah 24 orang dan salah satunya wanita. Itulah lokasi pembantaian masal di Indonesia. Semua lokasi meninggalkan kisah yang kelam. Kita diwajibkan untuk mengenang jasa dari para pahlawan terdahulu dan mendoakannya, serta menjadi peringatan bagi kita untuk tetap hidup dalam damai. Sampai jumpa di video selanjutnya.